kok dapet Arab ini dari mana? Al-Kathiri ini dari mana sejarahnya? dua-dua coba Al-Kathiri ini dari mana? sekarang di Tim Tim, Timur Leste itu itu Al-Kathiri banyak banyak sekali Al-Kathiri waktu Timur Timur Merdeka lalu kemudian yang jadi cita-citamu juga kan? apa sih? kok dapet Arabnya ini? jahiliahnya kan? JAHILIAH 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 satu suka viddah satu jahiliah tetapi kok semisih saya tahu saya takut pasem bala tas di ujah astadfirullahaladzim dia bisa kurang insyaAllah iya tapi wilayah madura kan hitam-hitam aduh ini salah eh sumeneb tidak hitam? serius sumenep 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 tidak hitam? sumenep Sorry Berkumpul, bercanda, membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Ya kumpul ya Ayo nomor, tempat biasa ya Saya tunggu kabar, eh Jauh, jauh, arus tu kube tak tabale Ini ni nona punya mau, mau, mau Par bikin katong dua tak pele Drong datang kasih tau, tau, tau Kal nona suara yang kele Lagu mamat sekali ni Video ko deng ale Carita ni sing parlente Menangis marajo padede Tuntunggu betha balede Armata yang jatuh so disana Sing tau betha susah Angin datang carita Bangsi rindu deng luka Pujangga Dermaga Ini kisah ini yang Kok makanya jadi Pujangga Dermaga dulu tuh Pujangga Dermaga tuh gimana? Pujangga Dermaga tuh gimana? Jadi dia naik kapal Di setiap Dermaga, dia bikin puisi Kemudian Gilbas yang kasih nama nih Pujangga Dermaga Gilbas udah tugasnya upload tuh Dia taruh di IG story kan Setiap di IG storynya dia Di capture sama Gilbas Di bikin thread di Twitter Taruh di Twitter Pujangga Dermaga Itu di saat-saat Mahmat sudah sampe di Bandar Neira puisinya Gilbas yang suruh Kayak akun saya Setiap Pelabuhan, dia bikin puisi setiap Pelabuhan Tapi itu, itu Ada yang kau ingat gak Mat? Hah? Ada yang kau ingat? Wah beda-beda tuh Itu pun gak ada yang ingat? Karena langsung otomatis ini Temarah malam Sampai misalnya di Apa namanya di Pelabuhan A Itu sore Itu suasananya puisi sore Sampai di Buton Bau-bau Ah inget Ari Keriting Puisi tentang Dukun Tentang Dukun Coba Hah? Kok dia jadi kayak ebel ya Tiba-tiba bisa menyanyi Puisi Dukun Iya Banyak orang Merasa aku tak bisa menggapain Banyak orang mengatakan Aku tak pantas untukmu Sedang pantas dan tak pantas Dua hal yang tidak bisa dibingkai oleh manusia Sebab di tanganku Semua jadi pantas Aku adalah Dukun Semua pantas Mama Kalkatiri Satu Satu April 2023 Kok satu April? Tadi anda sebut tanggal Ini anda sebut tanggal lagi Orang tau kalau kita Emang zuting dua kali? Zuting dua kali Orang sudah capek Orang sudah capek nonton TV Orang masih protes Oh ini gak like Orang masih tanya di live komentar Gak ada live live ini aja Zawin juga masih gak ada Masih di Singapur kali dia Ah di Singapur Mungkin Oh dia yang bikin bandara canggih Lagi berantakan itu ya Kenapa ya? Tadi bandara canggih lagi ribet Kenapa? Ribet kenapa? Imigrasinya tidak bisa online Ini serius? Berita serius? Jadi orang harus antri Visa Urus Apa semua berantakan Lagi chaos Bandaranya Karena online nya tidak bisa Wih canggih aja bisa begitu Apalagi kita ya Apalagi infrastruktur kita Silahkan Silahkan Pas gue di tengah Sudah yang ringan-ringan saja Ya ringan-ringan Tidak gini coba pancing anda saja Samar saya cek dulu ya Juve semain belum nih? Belum Emang Juve main malam ini? Malam ini Lawan Verona 145 Kalau lawan Verona Coba lihat Roma Iyalah Emang Roma kalah lawan Sasolo Anda juga kalah Roma ketemu Samdoria besok malam Jam 11 Oh besok malam Belum Juve lawan Verona Tapi Bang kamu masih nonton Juve? Masih Kalau bangun Oh tidak kayak dulu? Yang tunggu? Tidak Tapi aku tergantung pertandingan Pertandingan penting gitu Tentu Apa besok lawan Venord ya? Roma Roma lawan Oh bukan Venord ya? Juve ketemu siapa? Juve lawan ini Sporting Oh ya Sporting Kala itu Selalu susah lawan Portugal Pasti mungkin mungkin Feeling kalian kalah Kita ke Benfica dulu ya Benfica Porto Oh iya Benfica dan Porto Mungkin Juve untuk juara Piala apa namanya? Piala Inter Toto Dulu Inter Toto Dulu Inter Toto Dulu Inter Toto ya ini ya? Piala UEFA Bukan Conference League Conference League yang Inter Toto Dulu itu Inter Toto Parma kan juara berapa kali Kalau UEFA Dari dulu UEFA memangnya? European League European League Eh dulu ini Piala UEFA Sekarang European League European League Ya begitulah Tuan Roma Kenapa gue pake baju Roma bos? Tidak apa, main harga itu Maksudnya, main harga itu juga mau beli Juve Hah? Mau beli Juve Serigala Ibu Kota Wow Juara Scudetto Ada Serigala Ibu Kota Tiga kali Serigala Ibu Kota dan Elang Ibu Kota ya Derby nya ya dengan Lazio Elang Lazio, Lazio menang Kalian sama-sama Banteng ya? Banteng Torino juga sama Logonya Kita Zebra Tidak Kok Zebra? Hitam Putih Hitam Putih karena Bianconeri nya Tapi karena Logo Kota Turin itu Banteng Kok Turin kan dimenangkan Banteng juga ya? Hah? Pilkada di Turin juga Dimenangkan Banteng ya? Partai nya tidak pake Logo paling Oh tidak Hahaha Saya mau disana lagi Mau connect lagi Iya iya di Turin juga yang kuasai Banteng ya Tapi yang kuasai Italia itu kan Partai nya Berlusconi bukan sih? Betul Berlusconi masih Perdana Menteri? Sudah lama tidak Sudah lama tidak Tapi sekarang megang Monza dia Iya Dia pengen Monza ya? Wah pantas Monza jago Wih jago Monza Monza jago Kalian jumpin 2 kali Turut-turut musim ini Bener Monza Monza Gak tau Pokoknya bikin Lu main bikin susah lah Monza tuh lu main bikin susah Lawan Inter juga dia menang Kalo tidak salah Monza Si draw Dia 2-0 abis itu baru 2-0 Berarti ada Mafia nya gak? Masih ada Mafia gak? Sepak bola pasti ada lah Liga Inggris juga? Kayaknya masih ada lah Selama 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 masih ada akun judi Di dalam itu Kayaknya ada aja Bahkan judi di luar negeri legal Iya Iya maksudnya Selama masih ada perputaran uang yang luar Kick off 90 menit itu Ya masih ada kemungkinan Ada intrik-intrik gitu Iya tapi kan maksudnya Akun judi Sutus judinya itu Bayar mereka klub-klub ini Iya lah Ya mungkin aja Lebih banyak pemasukan kalo mereka menang dong Ya entah lah ya Ya kan kita gak tau Kita tidak tau aja Tapi kalo Kalau mau dibilang Kalau mau dibilang sepak bola bersih sekali dari Mafia Saya rasa tidak juga Ada yang ngatur lah ya Mungkin ada juga Cuman mainnya lebih Soft Lebih soft lah Bukan yang Bukan yang tenang finalist yang aja Ke samping tiga Ya tidak sepak Liga berapa ya? Liga berapa? Liga tiga itu? Tidak ada Tiga tiga Iya tidak sepak bola Wai Kambas lah Kalo Wai Kambas memang kenapa? Sepak bola gajah Kalo Wai Kambas ada klub kan tersinggung Gajah gajah sepak bola gajah Oh iya Wai Kambas tuh Iya iya Kasusnya di Wai Kambas ya? Bukan bukan Sepak bola gajah kan istilahnya Tapi kan di Wai Kambas kan Kok itu udah nama daerah kan? Iya tapi bukan di Wai Kambas Wai Kambas tuh tempat Tiga tiga bukan itu ya? Bukan Bukan itu di Di daerah Jawa Dimana kah? Emang ikutin Bola Indonesia ikutin? Saya sudah ikutin Saya sudah tidak lagi Dulu ikut tapi? Dulu sempat Dulu sempat Eh di daerahmu ada? Siap megang siapa? PSK tuh Wow itu Bersatuan saya ke bola kupang Tapi saya ditataran Eltari Memorial Cup Eltari Memorial Cup tuh Oh ini Liga Tarkam yang resmi lah Piala Gubernurnya Tarkam yang elit lah Nah karena kami yang klub-klub di NTT itu Belum ada yang sampai Liga Utama kan Paling PS nya ada dulu PS nya ada dulu Liga 2 Kalau yang Flores Timur apa namanya? Perseftim Perseftim Perseftuan sepak bola Flores Timur Ada di saya yang dulu kuat Tigma-Tigma Apa itu? Tigma-Tigma 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 Ini klub Kelurahan Ya klub itu kayak begitu Bukan klub kota Kelurahan itu Kampung itu Kalau ada di kampung kau bikin sendiri Kalau aku ada tuh kayak Kuda Putih Ada Kalau di Kuda Putih FC Nama pasti biasa ade-ande nih Kalau di Lantuka Kelurahan saya namanya Banjir 79 Kenapa? 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 Karena masyarakat-masyarakat di situ itu adalah Masyarakat-masyarakat hasil dari Relokasi banjir di tahun 79 Oh dikasih nama klub ikut itu Banjir 79 Kalau saya ada Ades Anak desa Sekru Ades Itu nama minum di Padang tuh Semua Disini juga ada Disini juga ada Disini juga ada Ada Di 21 Itu kan biasa ade Itu ades ya? Oh iya ades yang hijau ya? Ades yang hijau ya? Iya Merah juga ada Merah to fit Merah to fit Asam amadis Amadis Merah tuh amadis Amidis Amidis Suka lupa ya ngeliat-ngeliat yang merah Iya baju ini kostum ini aku lupa Ini marun Beda Apa beda merah? Karena marun kan iya? Karena mata tadi biasa merah ya? Bahwa saya kena sabun tuh Mandi kena sabun Kok tidak lalu mengarah ke sana terus? Tidur-tidur cuma sekitar Jangan bangunkan mata merah Kalau kau coba main bola, Mat? Tidak Tidak Pernah lihat di mana? Kau tidak bisa main kok Saya dulu main Saya dulu main Jagoan mana Dur? Jagoan saya lah Tentu Ayo itu bikin lari Nanti yang ini Yang apa? Tua Sporty Bukan Itu nanti kasih Oh ada Tua Sporty? Tidak gabung Company Glass Sport 77 lawan khas lawan tua Ayo Lawan tiktok Lawan brand Ayo saya ikut khas Eh saya ikut ini Eh ikut tua Ikut tua Ya udah boleh Abang ikut tua di ikut khas Kok aku ikut? Mainnya dua-duanya Tapi kalian main FIFA gak? Tidak Oh saya tidak bisa main FIFA PES Saya terakhir Oh PES mainnya Saya terakhir main Pokoknya yang bola ya Winning kah PS kah Itu terakhir yang PS satu Master itu Hah? Bang tidak pernah main selanjutnya? Trowindu Trowindu PS Suto Neto 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 Tidak pernah main selanjutnya? Tidak Hah? Terakhir main PS berapa? Iya maksudnya main Maksudnya main kayak misalnya ada kawan di kumpul begitu kita main FIFA atau main apa yang sekarang ini Iya main cuman sudah tidak bisa Maksudnya dia itu udah gak.. Dulu main Master gak? Master League Iya Iya kan beli ini beli ini Iya di PS1 Di PS2 sudah tidak Di PS2 sudah tidak Pasti B kanan beli gira-gira Hah? Pasti B kanan beli gira-gira Tidak dari Keeper sampai Striker semuanya himbiskit Saya beli pemain edit Saya beli pemain edit Saya edit Saya edit Saya edit semua 99 Oh jadi bikin namanya Nama samaran dia Kan kita bisa edit pemain Apa? Kita bisa edit pemainnya di 99 semua Kemudian kita beli Betul Nah itu jadi saya Dari Keeper sampai penyerang semua 99 Namanya himbiskit Namanya himbiskit Semuanya muka sama Nama samaran disana himbiskit Kalau nama samaran apa dulu nama kecil? Apa ya nama samaran? Saya ada matek Praskan 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 Aku malah dulu dipanggil kamerun Apa itu? Mirun Kalau gak negaria Bentar Karena aku hitam banget dulu Dur Ini hitam terus aku bota Terus main bola tiap hari tiap siang Jadinya kulitku Wah parah Jadi semua orang Wah kamerun 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 Untung kok tidak dipanggil Ngo Najam ya Karis Semen Padang dulu ya Eh Ngo Najam Ngo Najam itu Sriwijaya Oh Sriwijaya Sorry Sriwijaya FC Ngo Najam dengan Kika Yamba Gams Oh Di Padang itu siapa ya Di Rambat Darmawan dulu Semen Padang itu apa? Siapa ya? Striker yang Fendry Movo Edward Wilson Edward Wilson Edward Wilson Fendry Movo Jalan yang begini Gaya Rap itu Rap Fendry Movo betul Ya Semen Padang jago itu Elei Boy Elei Boy Semen Padang Jago juga Tapi di Kempung kalian kalau Tarkam berantem itu hampir pasti Selalu gantung piala Selalu gantung piala Selalu gantung piala Kalau tidak semifinal baku pukul Final baku pukul Gantung piala gantung piala gantung Ini yang antar kelurahan ya Yang antar kelurahan Kayak misalkan piala balikota begitu Atau piala bupati Gantung piala gantung piala gantung piala Akhirnya kemudian sampai Panitia membuat untuk Oke pertandingan berikut kita pakai lapangannya angkatan laut Tidak ada rusuh Sampai final Tidak ada yang berita Ini dalam kompleks angkatan laut Fak begitu Dari dulu sampai sekarang Mau futsal mau lapangan besar Selalu dandim kap Bukan bupati kap atau dandim kap Tetap baku pukul Memang tidak takut tentara kan Memang begitu Mainnya di lapangan netral bukan lapangan tentara Tidak di dandim kapu lapangan Tidak Oh itu salah Tidak Tapi masih lapangan Lapangan utama Kalau kami tuh Dalam kompleks angkatan laut Yang bahkan penonton Datang pakai sandal aja disuruh pulang Karena ini kompleks angkatan laut Tertip Tertip Harus pakai sepatu datang selana panjang Tidak boleh pakai selana pendek Tidak boleh Karena ini kompleks angkatan laut Jadi supporter juga yang datang tidak bisa macam-macam Tidak bisa macam-macam Jalur masuknya itu cuma pintu angkatan laut itu Yang tentara saya mau jaga Tidak mungkin Tapi dari Mas Sorry mas ya Ya emang ini dua orang saya kumpulin dari jauh-jauhnya mas Emang gak keras Apa nih kira-kira Tidak saya tahu Tidak saya tahu Tidak ada hantu Tiba-tiba Kenapa Pras Adi Indra kayak enam begini Indigo yang anda ya Indigo yang anda ya Si saming juga begitu tuh Wah 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 Iya saya tahu Tidak Apa kalian Indigo Tapi dari tempat kalian Ada pemain nasional tidak? Thank you R.Bless Dekat rumah Dekat rumah Oh tidak yang kau tanya ini apa? Pemain yang dekat rumah Dekat rumah Oh tidak ada salah Kenal ada Saya tidak ada Tapi teman-teman dekat tuh Maksudnya sering ngobrol Kayak Jandia Eka Putra Iya Rumahnya Enggak Tapi teman Teman Sebelum dia main bola juga udah kenal Tidak Nah main bola Merti kenal kan Siapa emang? Itu Kau berteman dari dulu? Sudah Perumah Bulat balik Saya disitu Batalin puasa disitu Oh Rumah-rumah Pemain yang saya kenal Abis Roni Itu saja NTT jarang ya pemainnya? Berarti kalian jauh ya jaraknya? Jauh NTT Papua Jauh Sama kayak Kok kayak Aceh beda provinsi Oh Padang Aceh lah Padang Aceh jauh Jauh itu Tapi masih dekat itu Kita ke Jakarta malah Tidak tapi Padang Aceh itu mungkin kalau pakai kapal Pulau dia Ada dua provinsi Dua hari Di sini ada Maluku provinsi lain Pulau lain lagi Maluku kan? Pulau Satu pulau Kalian masih satu pulau Tapi bahasa hampir sama ya? Beda Dialek Dialeknya itu Beda-beda Bahasanya pun Biasanya pun beda Saya kalau dia pakai kosa kata fak-fak Saya tidak paham Oh sama kayak ini Oh ini lidah Sumata nih Apa? Saya pakai kosa kata fak-fak bang tidak tahu Iya Kalau Macemoko bilang tuturega Mana saya tahu tuturega Teteruga 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 itu apa? Penyu Penyu Kalau kami di Kupang Penyu itu kea Apa? Dipada kenapa? Penyu? Penyu 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 Kosa kata kupang Bang dengan bang puteman pakai kosa kata kupang saya mengerti Gini 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 Masih mengerti sedikit saja tuh Gini Kita ambil satu kata deh Kalau di Padang Kerbau kabau Saya kerbau 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 Kayaknya kerbau juga deh Kerbau Yang beda mungkin bahasanya Apa? Tapi kan kalian mau Makan 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 Apa? Makan gue makan Apa? Ceky Itu ceky Sama Ada Ceky ada Makan juga Ceky itu kacang Tapi ceky itu makan yang ceky ya Makan yang kayak Kok ceky diet? Ceky terus Ceky terus Dari tadi ya Kayak marah Kayak bukan marah Kalau di Padang Baik tarui Baik tarui Sikat terus Begitu Begitu Sikat terus Begitu Bukan makan yang normal Ceky Kayak Sungkah Sungkah tarui Tidak ngomong dari tadi Kok ceky saya terus Nah gitu ya Tempat kau juga begitu? Ceky juga? Ceky 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 Beda beda ya Mungkin ya Mungkin dari kek Iya dari kek Itu Belanda itu Iya Tapi kok ini Kursi apa? Kursi? Kursi yang bangku? Kaderah bukan? Kaderah Iya cuman Tidak Tidak terlalu dipake Itu bahasa Belanda Forok Forok Garpu Forok itu Garpu Bahasa Inggris Garpu apa? Forok Oh kalau disitu? Forok Wih ini sendok Forok mana? Sendok Forok Nah Bukan sendok garpu Sendok sendok aja Sendok sendok Apa apa? Round 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 itu apa? Forok nih? Kling keliling Kalau di itu juga Round 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 Masuk begitu? Round round Mungkin ronda Ronda itu dari round kali Ronda itu dari round Keliling keliling itu ronda Mungkin dulu orang Belanda bilang Eh kalian Jaga kampung lah Round 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 Oh iya Ronda Barone saja satu Daerah ini Tadak pulang pulang Iya tau Barone Ini kayak spesial dia bahas Bahasa semua Dari apa? Bahasa semua udah dibahas Dari Afrika Ke India Selatan Kali apa Taiwan Makan itu semua kan? Semua kata makan beda-beda Ini Kalau India apa? India punya India Selatan kali kuka Apa itu? Makan Jadi perubahan bahasa Saya bilang kan kita ini kan migrasi Hasil migrasi kan? Salah satu Indonesia Timur itu Salah satu rutenya saja Migrasinya itu kita dari Madagaskar Madagaskar India Selatan India Selatan ke Taiwan Taiwan ke Filipina Filipina dia masuk ke Sulawesi Menyebar ke Maluku Papua NTT Salah satu rutenya saja ini Nah ternyata perubahan bahasa Itu rute? Pasti itu? Iya rute yang ada di sejarah nih Oh Tapi ada juga rute yang lain Ada yang dari Pulau Samoa Ini salah satu rutenya saja gitu kan Migrasi kan berangsur-angsur Dan banyak sekali kan rutenya Salah satu rutenya itu Wah keren Perubahan bahasa Sudah bisa di download di Comika? Sudah bisa di download? Ini tayang kapan? Tayang habis lebaran? Saya 2 Mei Saya rilis 2 Mei 2 Mei 2 Mei Hari Pendidikan Hari Pendidikan 2 jam Insya Allah 2 jam 2 Mei Oh 2 Mei udah habis lebaran Kok kenapa tidak nonton PPTJ? Kok benci saya ya? Tidak Pahlawan apa ya mana ini? Pahlawan Perlutana Jasa Pahlawan Perlutana Jasa itu Saya turun dari bandara Eh kalau mau jelasin sesuatu yang panik Mau omong kosong itu gitu tuh Mau omong kosong begini dulu Paling-paling brutalnya beginilah Iya Jadi Jadi hitam begini kan Nah saya tidak pernah kesambil Kok bisa menghitam Dur? Biasanya ada tanda Karena kan debu-debu kan? Debu-debu main kelereng Begini jadi hitam Segini kan? Ada kawan saya Dia cara lap ingusnya begini Nah itu saya begini Jadi dia punya hitam tuh begini Saya begitu susah Makanya silit bang mati Silit kawan saya duduk Saya begini kenapa? Karena apa? Karena dulu ada sepus-pus ini Saya protes Dia bilang Loh saya dulu itu hidung pesek Dia bilang saya Dulu saya hidung pesek Tapi Seminjak saya begini-begini Hidung tinggi Saya ikut tuh Akhirnya terbiasa sampai sekarang Kalau mulai flu atau apa Tarik ke atas Tapi kau emang insecure sama hidung Bukan insecure apa? Sama hidung Jadi pengen mancung juga? Tidak Cuma karena Oh iya ya Kok tidak pede jadi orang Arab tapi PC? Iya kan Kau orang Arab kan Terus kenapa? Bayang Arab Sampai kesininya hitam loh Gita kan maksudnya Hitam-hitam seluruh tubuh Dia juga dulu hitam begini Tapi kamu perlu sampai sini man? Tidak sampai perut ya Sampai perut aja Dia yang hampir di dada Kok dapat Arab ini dari mana? Al-Katiri ini dari mana? Sejarahnya Coba Coba Al-Katiri ini dari mana? Sekarang di Tim-Tim Timur Leste itu Itu Al-Katiri banyak? Al-Katiri banyak Waktu Timur-Timur Merdeka Lalu kemudian Yang jadi cita-citamu juga kan Apa sih? Oh Tidak, tidak, tidak Ini cerita lagi Ini sejarah Ini sejarah Sejarah saja Ini sejarah 99 Timur-Timur Merdeka 99-2000 ya Ya toh? Merdeka Banyak orang pro integrasi toh Ya Nah kemudian sekolah saya itu salah satu yang Kami itu kedatangan sekitar 7 apa 10 anak Dari pindahan dari Timur Leste Dan itu ada 4 orang Al-Katiri 3 orang Al-Bone Disitulah pertama kali saya tahu Marga Al-Katiri Nah itu Al-Katiri Timur Leste Nah kau ini Al-Katiri yang dari mana nih? Ada hubungan tidak itu? Yang Timur Leste kalau Mari itu Apa nih? Perdana Menteri Timur Leste? Mas Mari Muhammad? Mari Al-Katiri Oh saya tidak tahu Perdana Menteri Timur Leste Tersana Negus Mau Presiden Ya terus kenapa? Oh dia tuh Perdana Menteri ya? Iya kemarin Mata Najwa yang mau wawancara juga itu Mari Al-Katiri Oh Kalau itu Saya tidak tahu ya Tapi ada kabar masih ada tarikan Ke Ke dari Nenek Oh Nenek Yang Arab siapa nih? Bapak Dua-dua Al-Katiri Oh dua-duanya? Oh Mama juga Al-Katiri Tapi beda Eh Al-Katiri boleh nikah? Hei Maksud tidak boleh? Kan biasanya Itu karena Satu fam tidak boleh toh? Satu fam tidak boleh bagaimana? Karena Josyap Suaminya segap Loh ada yang siap-siap Si siapa? Si siapa? Samara Samara Al-Atas Suaminya? Al-Atas Oh boleh? Boleh? Oh saya pikir kalau si sama Marga tidak boleh Boleh Ada kakak yang tidak boleh Sepupu itu boleh Oh iya jadi Kok ini? Apa? Bapak Mama Al-Katiri dua? Al-Katiri Oh Cuma satu jalurnya Fak-Fak Kokas lah Kokas itu kecepatan di Fat-Fak Nah Dulu semua disitu Satunya itu Baluku Satu Al-Katiri Maluku? Iya Al-Katiri Tim Lesni Dari yang Maluku Batarik-Batarik Nah Maluku ini ada Sep Nenek Sep Nenek itu Al-Katiri Tual Jalurnya itu Ketual Jalurnya itu Ketual Yang Tete Tete itu Kakek Bukan ini? Bukan Kakek itu jalurnya kek Kakek Bapak Saya tahu arah kemana nih Kakek itu Apa Ininya Jalurnya itu yang Seram Pulau Tehoro namanya Berarti banyak Al-Katiri di Fak-Fak ini banyak? Banyak Al-Katiri di Fak-Fak banyak Berarti Arab banyak dong di Fak-Fak itu Munir itu Al-Katiri Bang Oh Munir Berarti Timur Munir itu Al-Katiri Munir Said Talib Bintalib Bintalib itu pecahan Al-Katiri Eh tapi Timur Bintalib kok itu Munir Said Talib Bintalib itu Ada orang ngomong Berarti dia juga Timur Tidak Arab itu kan datang kemana Dia nikah sama pribumi disitu Nah jadinya kaya saya Turun ke Papua Dia nikah sama Tapi kok dapet Arabnya ini Jahiliyahnya kan Jahiliyah 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 Satu suka fitnah Satu jahiliyah Satu jahiliyah Tapi kok Sembilan Allah Sembilan Allah Saya takut kok sembilan Allah Astagfirullahaladzim Itu kesekurah InsyaAllah Bagus Bagus Berarti kok bagus Nah sabar Nikah dan pribumi kemudian akhirnya itulah Arab kan tidak ada yang kesini itu perempuan Arab datang dari sana Kesini itu laki-laki Bergenerasi-generasi Jadi ada yang turun di Betawi Ini ke semua orang Ada yang turun di Jawa Ada yang turun di Sumatera Ada Di Padang Padang itu bahkan generasi awal-awal tuh Turun sampai sudah tidak terlihat lagi Arabnya Sampai sudah jadi orang Padang Jadi orang PKS Jadi orang PKS Berarti saya pakai Depok ya Depok Basisnya ya Kalau di Sumbar ya Di Sumbar basis Karena Sumbar itu agama kuat Nah Al-Katiri Al-Katiri itu ada banyak Ada Al-Katiri bin Kude Saya bin Kude Ada Al-Katiri bin Talib Itu Munir Ada Al-Katiri bin Abdulajiz Itu dari Siap Mama dorang Dari Raja Arab itu berarti Bukan Beda lagi Beda lagi itu Oh dari Macem-macem tuh Dari ini Presiden Stand Up Indo Abdulajiz Iya Dari situ kita Dari situ Kita semua Dia Bapak kami Oh berarti kalian semua dari Batubara ya Abdulajiz Batubara Dia penama Tapi Saya nonton PSM Lawan Madura United Itu dia puasit Torik Al-Katiri Iya mereka tuh Al-Katiri Simara Dia Jawa Tengah kan Oh ada lagi Al-Katiri yang Beda-beda Jawa lagi Tapi kau ada komunitas gak di grup Komunitas Al-Katiri Se-Indonesia Tidak ada Tidak ada Sebuah keluarga-keluarga Fatfax saja Dan itu pun tidak ada Sebuah di dalam keluarga gitu Yang ambil hitam nih ya Yang ambil jalur hitam itu ada tiga orang Sisanya putih Jadi saya kalau jalan sama sepupu saya Yang lain orang tidak percaya itu sepupu satu ibu Satu ibu saya dan ibu dia ada kakak Sepupu-sepupu putih semua Putih Ambil jalur putihnya Saya dapat jalur hitamnya Saya punya adik satu Nah dari siapa nih hitamnya dari siapa? Dari Habasyah mungkin Tidak tahu Kau dari daerah-daerah Habasyah Tidak tahu Saya bapak hitam tapi tidak terlalu hitam begini Mas telapak tangannya masih aman Mas Tapi dia waktu foto kecilnya rambutnya lurus Dur Ada Dur Ada ya? Ada Saya tidak ada foto kecilnya dia Saya pun rambut kayak nuga Enak cepat Saya juga waktu kecil rambut lurus Gimana? Lurus bagaimana? Lurus juga bagus Lurus Wadah-wadah Kalau itu udah dari kecil itu Cuman besar bagaimana dia jadi keriting begini Tapi aku juga gak percaya itu karena pakai topi mungkin Tidak Saya perambut kayak begitu Lumayan putih SMP kelas 2 berubah Lucu banget Saya dulu Saya ini baru SMA Baru nembak cewek Saya kesitu kalian Kau dia putih dulu Dia ini kan konsep hidupnya kemacam hajar aswat Awalnya itu putih Tapi karena dosa manusia jadi menghitam Nah ini dulu putih Karena dosa-dosa yang dielabung kali Tidak hanya buku catatannya yang hitam Tidak dosa pas awal-awal kenal Ibu nya terlalu hitam Jadi Jadi saking banyaknya dosa yang dilakukan Malaikat catat tinta sampai tumpah Sampai seluruh mana Kau hati-hati Kau hati-hati tuh Kenapa Kau hati-hati tuh Tidak Memang Kalau hitam dari dulu Eh pras bilang waktu kecil Cuma kan kecil itu Kulitnya beda kan Anak kecil itu kulitnya beda Halus Jadi kelihatannya Bulu-bulu belum ada Ini belum ada Belum ada bulu Belum ada bulu Jadi masih halus masih terlihat terang Hitam-hitam tapi cerah Bercahaya Begitu Sekarang belum ada dosa Begitu suara dosa Mata suit Kecuali yang dosa cuma saya Anda dosa jadi apa Saya juga ada dosa Iya terus apa Jadi keriting itu Awalnya lurus Awalnya lurus Di rambut Kau di apa Aku jadi apa Jadi apa Jadi tato Jadi tato Jadi tato Jadi tato Jadi tato Jadi tato Aduh ajik Aduh adek banget Iya iya Semakin menghitam dia Semakin menghitaman Tapi aku sih Semakin menghitam Iya iya Tapi Sahabat ini berbeda nih Antara mamat dengan orang timur yang lain Kami orang timur yang lain ini Di tempat Asal kami memang hitam Tapi begitu kena air Jawa Istilahnya ya Di Malang Di Jogja Di Surabaya Di Jakarta Begitu kena air Jawa Entah kena apa Kok jadi cerah Iya cerah iya bener Iya Saya tidak cocok sama air sini Mamat ini Tambah hitam Saya tidak cocok Cocok sama air apa Hah? Air Amir Ini belum basah Tolonglah Ucap-ucap Ucap-ucap Tidak Tidak Tapi saya punya alasan itu Kalau di Jawa baru saya hitam Kenapa? Karena saya teman di sana jauh lebih hitam Jadi ketika saya jalan sama mereka Saya lebih putih Di mana nih? Di Fakfa Ketika saya jauh jauh Teman-teman putih Saya hitam sendiri Terlihat hitam Kayak Ali saja Dia pun foto waktu SMA Hitam sekali Tapi begitu dia Foto waktu dia kuliah di Jogja Secara Oh Tapi SMA Saya pun baju seragam saja Kalau foto itu baju seragam Ada foto-foto lulus tuh Foto-foto lulus itu saya sampai cari saya mana Ya berarti ini sudah agak lebih terang Lebih terang Berarti sama Tapi berubah-berubah 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 Tapi kalau untuk sampai jadi kayak kalian Oh ini mungkin? Sampai berubah tidak pernah saya Itu gak cocok mas Ini apa Pakai jenggot-jenggot begini Jadi makin Sangar Coba dibersihin Saya potong kumis Saya potong kumis Saya tidak kenal muka saya di Kaca Kau pikir yewein? Iya Kau saya jadi yewein Iya Saya potong gini jelek Tapi rata-rata begitu Karena di timur itu saya tidak tahu ya mataharinya bagaimana ya Saya itu kayak misalkan pulang Pulang lebaran Sampai ke timur itu Nanti suatu saat Kalau pulang ya Pulang lebaran aja Kita antri bensin baru 5 minit pras Hitam pulang Pulang-pulang terbakar sudah Antri bensin tanah dulu Biasanya antri bensin Kan kalau disana Pertaminanya itu Ininya tidak Pertaminanya dalam rumah Jadi dia punya atap Tidak sebesar yang Pertamina-Pertamina di Jakarta sini kan Oh jadi kepanasan disitu Iya jadi Sedikit saja Tiga atau empat motor Segini Sebelum kita Segini di luarnya tuh Langsung matahari Tiga atau empat motor sebelum kita Itu kita sudah kena matahari tuh Berarti memang panas disitu Panas Panas sekali saya tidak tahu kenapa ya Panas ya Kalau NTT panas ya Karena Katulistiwa kan Tidak NTT kan di bawah Oh iya weh Ya sudah ke atas lah Katulistiwa itu Ambon Ambon Makassar itu malah Katulistiwa Dia garis Puntiana kan Iya Garis Puntiana Aku paham tidak Katulistiwa Kami itu masih di bawah Katulistiwa Yang ku tahu ya Garis itu waktu ku belajar di sekolah Jatuhnya di Pontianak Sudah gitu Gak tahu aku sampai ke Menado Ya pokoknya Pontianak Sampai ke Payakumbu Aku gak Gak ada Gak paham juga kami Pokoknya dia garis lurusnya itu Pontianak Masih di atas kami itu di bawah Garis Katulistiwa Kalo mereka dikata Australia Kupang NTT Masih di bawah Jatuhnya kan ini Sumatera Kalian agak ke bawah lagi tuh Bahkan Saya di atas Bahkan nih Bahkan di atas Oh iya di bawah sini Nah bahkan kota Kupang ini Kalau ditarik garis lurus Dia masih di bawahnya Jawa lagi Hah? Ini kan Pulau Timur nih Karena kami kan batas selatan Lepas di selatan aja nih Iya dari Mianga sampe Pulau Rote Oke untuk paling ujung Iya Untuk cuaca harusnya Harusnya matahari tidak sepanas itu Tidak salah anda Justru lebih panas Lebih membuat hitam Karena di depan anda itu samudera Karena? Samudera Samudera matahari full Matahari Garamnya itu lebih Ya apa? Ya entahlah saya juga Sama kayak ini Orang Jawa di pesisir jauh lebih hitam Daripada orang Jawa di tengah Ya karena mereka nih layan Gak Maksudnya walaupun bukan layan Kan tidak sibuk orang layan disitu Kalau layan kau jadi hitam lah Rambut merah Iya begitulah Iya Kalau kau hidup di pesisir Makanya itu lah Tapi kau direktur bang putih Serius Iya tapi Layan hitam Surabaya kurang pesisir apa Surabaya itu? Sama seperti itu itu panas Iya tapi tidak bikin hitam Apa? Surabaya Surabaya tidak bikin hitam Iya tapi wilayah Madura kan hitam-hitam Aduh ini salah Eh Sumeneb Sumeneb tidak hitam Serius Sumeneb 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 tidak hitam Sumeneb Sorry Orang Sumeneb marah lagi Sumeneb Sumeneb Madura itu Putih putih Bagus bagus Iya Serius saya pernah ke Sumeneb dua kali Mereka tuh Mereka tuh kalo di Pulau Madura Kratonnya ini Sumeneb itu Bahasa yang paling halus Di tataran Saya tidak tau bahasa Madura ya Tapi di tataran bahasa Madura Orang Sumeneb itu yang paling halus Macam orang Jogjanya lah Terus kraton-kraton Iya Kalo saya Saya tau saya karena Eh tapi ya Orang di pegunungan juga hitam-hitam Enggak gini aja Mad Lu pernah facial Terkanteng Pernah Lu coba Ku pernah facial Sahabat motivasi kau aku Sahabat Sahabat Ya pengen aja Pengen aja Diapain diapain Astaga 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 Kau gak pernah Ader Tidak pernah Tapi Abdul Mungkanya bersih banget Semenjak Semenjak Saber Motivasi apa Sahabat facial Saya tidak terima sekali Lu kok tidak terima Orang mau mempercantik muka Tidak boleh Kalo yang dipercantik itu Karena Pigment kulit atau apa Mungkin masih bisa Tapi kalo yang dipercantik itu Azab kubur Tidak bisa Mama Azab kubur ya sudah begitu Ya masa ini Azab kubur di muka ini Lagi Lagi Masuk cerawet Nah kita udah itu Acap kubur saya sih Gue November Gue November Insya Allah mau umroh Terlatihnya Mekan dulu ya Mekan dia Kalo gak dapet Kalo gak dapet Kalo gak dapet Acara Azman Kemamat acar Kemamat acar Kemamat acar Aduh ya Allah Ujum banget Sabar 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 itu facial Apa tuh Kan facial itu kan banyak kan Saya tidak tau Pedicure Manicure Itu facial Facial ya mungkin dia membersihkan Ini muka aja Sel kulit mati Ya dia pake masker Bentar bentar Tapi kau kan jiwa yang mati Sebentar Itu kan ketemu dulu sama dokternya Kan ngobrol Nah ini Treatmentnya apa nih Mas Mamat Dia ngobrol waktu sama aku Dia begini gak Mau ngomong Apa ini Tahan ketawa tidak Tahan ketawa tidak Ini ada Trans setuju gak Acara tahan ketawa ya ini ya Sabar itu Apa Kau datang Pengen saja Pilihannya apa itu Pilihannya Maksudnya kayak treatment itu Iya kan saya tidak mengerti ya Saya tau cuma facial Oh jadi kau bilang saja Mau facial Mau facial Udah Apa yang mereka lakukan Apa yang mereka lakukan Di krok-krok Komedo Komedo Keluar krok-krok Sel-sel kulit Ya mati Sakit Jarawat juga mereka ke Spica Iya Wah ini bukan komedo Air liur iblis Kok putih ya Sudah mengeras Sudah mengeras Air liur iblis kok putih Tapi Beres dari situ Kau rasa ada perubahan? Ada lebih licin Maman Kau cuma mau licin Kau pakai Molto Molto kah rapi kah kah Sambil setiap Itu langsung putih Masa Allah tidak boleh Tidak boleh kasih bersih buka? Tidak Maksudnya begini Orang tuh orang facial Terlihat perubahan tuh Dari kita langsung lihat Tidak bisa facial itu bertahap Kalau tuh lu pegang dulu Facial itu bertahap Keluar itu kayak Muka merah Wih Ada Muka kau waktu itu gimana? Kalau dicampur merah Jadi warna apa? Tunggu Abuh sih Abuh Brown dark Kan masalah tidak boleh Boleh Makanya saya tanya Tunggu muka pakai sabun muka? Iya Saya tuh Tapi sendiri Kak Bentar Kok emang gak mau? Misalnya ada nih Perusahaan facial tiba-tiba Nidur Boleh seminggu sekali malah Gratis Kita mau bersihin aja Biar tidak ada minyak dan lain-lain Mau? Kayaknya saya gak mau deh Alasannya? Karena saya Lihat konten-konten Cewek itu ya Biasanya muncul-muncul di Instagram kita itu Mereka sampai nangis-nangis loh Sakit Iya Ya itu kan treatment yang di laser-laser ini kan gak perlu dibersihin Ini tidak Ini dibersihin aja Mau Cuma memang sakit Tidak sakit? Sakitnya itu peri Kayak komedo dicabut itu kan Peri Coba lah Nah saya malah takutnya Kalau sekali facial Kemudian kita tidak facial-facial lagi Malah jadi rusak Bisa jadi Contohnya ini Itu begitu ya? Itu begitu ya? Takutnya 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 Sabar Saya takutnya Saya taruh lagi Masa ngomong facial semua tembak lagi Sabar 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 Mamed Saya tanya kau nih Kau kan dokter gigi kan Kalau misalkan kita Satu kali Membersihkan gigi Eh Kalau kita tidak bersihkan lagi gigi tambah rusak atau? Beda dong sama gigi Beda lah Bersihkan ini apa treatmentnya? Plak itu kan tergantung konsumsi kita Nah Bersihkan karang gigi Karang gigi itu tidak salah Karangnya aja makin menumpuk Tapi Karang itu menumpuk di gigi Membuat gigi itu ter Apa namanya ya? Terkikir Jadi makanya 6 bulan sekali bongkal Ya 6 bulan dapat 3 bulan saya sudah lupa ilmunya Nah misalkan 6 bulan 6 bulan berikut kita tidak bersihkan Tidak Apakah itu malah efeknya jadi tambah parah? Tidak 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 Kalau ini Kalau yang misalnya lubang Nah Tambel nih Tambel sementara Nah Di dalam tambel sementara itu kan ada yang namanya arsen Arsen itu untuk membunuh Wih arsenik nih Iya Untuk bunuh Kita mati dong Sarafmu Itu saraf pertama itu yang digi geram Supaya jangan gigi sakit Itu digi geram itu ya? Sabar Tapi ini arsennya arsenik yang racun itu Iya Makanya itu kalau disuruh balik Ya balik Kalau tidak balik? Ya tidak balik karena telan itu arsenik Oh bahaya ya? Iya tapi kan kalau udah lama juga sudah tidak Efeknya sudah makin kurang bukan mati atau apa kan Ada yang misalnya kayak biduran jadinya Di sini bintik-bintik Oh jadi kalau kita Efek arseniknya Kalau kita sudah tambal Wajib kontrol lagi Iya kalau sudah dibilang Walaupun sakitnya hilang Yang disini Apa? Kayaknya aku kelas 4 SD apa kelas 5 SD Bolong disini Tapi dia tuh Kayak besi jadinya mat Ya itu beda lagi Itu amalgam tuh Apa namanya? Amalgam Itu bahannya Itu sudah permanen Ya permanen Itu permanen Beda urusan ini Oh permanen yang dong bikin jadi Ada banyak bahannya Ada banyak bahannya Ada amalgam Menutup lubang doang Iya Tapi kayak aluminium gitu kan Betul Iya itu amalgam Bahannya tuh bahan amalgam Itu tapi Tapi itu udah tutup permanen Bukan yang sementara Sampai sekarang masih ada gak Apa sih namanya Amalgam Amalgam Ada dong Kan banyak treatmentnya Tapi amalgam sudah tidak Sudah jarang dipakai Setahu saya Sekarang dipakai apa? Apa ya jenisnya itu ya? Lupa saya Orang dia udah jadi Amalgam itu berbeda dengan gigi Yang sekarang biasa dipakai itu yang satu warna dengan gigi tuh Satu warna dengan gigi Tapi itu gampang copot bukan? Tergantung lah Perperasinya Gampang copot ya Gampang copot itu tergantung perperasi Jadi Kan bur nih Bur kita Nah Di bagian inilah cewek-cewek di rumah Aduh Udah ajar aslo pinter lagi Begitu Nah terus Sabar sabar Kenapa saya tanya ini Saya seumur hidup saya belum pernah membersihkan Saya belum pernah ke dokter gigi Karena belum pernah sakit gigi Gigi kok pernah sakit? Pernah Oh pernah lubang? Saya sama sekali tidak ada Tapi berlubang? Berlubang Sampai sekarang? Sampai sekarang Tapi saya takut Takut apa? Takut sakit Takut malah lebih parah jadi lebih parah Kalau gigi itu sudah mati ya Artinya sudah tidak ada sakit disitu ada lubang saja Ya sudah tidak sakit Artinya datang itu untuk ditutup saja Mau apapun yang terjadi Dia tidak akan sakit lagi Karena sarafnya sudah mati Makanya itu di cek dulu biasanya pakai perkursi Tak Oh ini kenapa nih? Ini bawahnya Pukul? Iya Pakai bawahannya Itu alat yang buat scaling itu Di pukul pantat itu Sakit tidak? Sakit tidak? Sakit? Sakit tidak? Sakit? Oh sakit? Oh berarti Masih ada sarafnya? Iya Kalau terasa sakit berarti sarafnya masih fungsi? Tergantung Terasa sakit juga ada dua Terasa sakit itu karena sarafnya mati Atau dia abses di bawah Abses periapikal namanya Apa itu? Saya jago sekali nih harusnya Apa itu? Cewe-cewe dan semua Oh jangan Gak pakai diri dong Jadi dia Lagi dulu Ada pus Namanya itu pus di bawah Apalagi Di sini di bawah ini misalnya Jelaskan aja Ini akar Akar gigi Dia ini karena sudah pakai bahasa medis Kayak anjing ini keren ya Ayo dimainin lagi Bukan susah aku bingung juga Iya itu akar gigi Itu akar gigi apa? Ada ubi Akar gigi ada ubi Apa? Kentang? Tiba-tiba di buka Pak Kirain ubi ternyata Cambut gigi mau pulang Mau pulang ubi Ya itu akar gigi kenapa? Rusak Akar gigi susah Infeksi Sehingga ada Apa namanya? Ada cairan Cairan atau gas di dalamnya Masa misalnya kayak tadi disini Bisu Bisu kenapa sakit? Karena ada Nananya Nananya itu pus itu namanya itu Apa namanya? Pus Pus Di situ Sehingga sakit kan? Karena dia selalu mencari jalan keluar Jadi dong kasih pica Kasih pica Kasih pica Nah makanya Kalau diketuk Oh sakitnya bagaimana? Kalau itu Oh mungkin di bawah Di bawah ini bengkak tidak? Sakit disertai bengkak tidak? Atau sakit doang tidak ada bengkaknya? Itu macam-macam harus diperiksakan Dan kau udah pernah praktek untuk begitu Ya kan tiap hari Dari semester 1 kan hadapi pasien Tapi tidak boleh ini Saya dengar-dengar cerita Terakhir kau tanya nih pasien Akhirnya dia ompong Bukan Saya tidak bilang loh Mamat dia kurang akhir Mamat operasi-operasi ompong Akhirnya tidak Akhirnya tidak Sebelum tutup Kenapa kau tidak mau jadi dokter gigi? Bukan pasien Masa bukan pasien Tapi kau tau semua Iya tapi kau secara ilmu oke Iya Waktu saya 10 tahun itu terakhir Ujian terakhir juga si pedosin Mat Mat kamu ini pintar loh Pintar loh dia ini sebenernya Makanya ini aku benar-benar lihat Tapi Ibu doktor tidak tau aja Aku benar-benar lihat kau ngobrol medis Setelah sama Abdul Berarti setolol itu aku selama ini ya Mat Kalau sampai gak mau ngomong Dan anda tidak tanya Jegel Dari awal Jegel sampai dari belum punya anak Masih dikali batas Saya sering temani Giginya sakit Saya yang ngatur Sampai sudah punya istri-istrinya sakit gigi Saya yang ngatur Tanya dia Sampai punya anak Nanif baru tumuh gigi Saya yang ditelepon sama dia Gigi kok bagus ya? Dia percaya sama saya Tidak ada lubang Tidak ada lubang saya Gosok gigi terus Tidak lah Belum tentu Orang-orang seperti kita yang ada di pinggiran Pesisir Pesisir Itu malah tidak boleh sering-sering Karena Terkenal flow rate Karena kita sudah dapat flow rate berlebih Dari laut Tapi kan sekarang anda udah gak tinggal di laut Ya iya makanya kan disesuaikan saja Tapi sering Begitu Sering-sering Hah? Seri? Tiap hari Oh tiap hari iyalah Kalau kuning itu tandanya apa Mat? Kalau kuning banget Kuning? Itu bisa diindikasi Itu sebelum menjadi Terlalu bahaya nih kuningnya Terlalu kuning mungkin coblos golkar mungkin nih Berkarya Kalau kuning sekali Kalau kuning kenapa? Nah itu akarnya ada akar beringin Eh saya tidak mau dengar lagi Saya tidak mau dengar lagi Terlalu berbahaya Terlalu berbahaya Terlalu berbahaya Terlalu berbahaya Terlalu berbahaya Tempat biasa ya Saya tunggu kabar Eh?